assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel yang di entertainment terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel ini dan buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel aku mohon dukungannya dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan update video inspirasi menu dessert dan minuman dari aku terima kasih nah teman-teman hari ini aku mau buat snack yang lagi viral cara buatnya gampang banget dan tenang aja ini bahan-bahannya sangat-sangat ekonomis tanpa menggunakan whipped cream sehingga bahan-bahannya mudah ditemukan di warung terdekat ataupun supermarket terdekat jadi ini mudah banget nah mau tahu caranya jangan lupa tonton terus videonya jangan skip agar tahu tips dan triknya yang aku akan kasihkan ke teman-teman semuanya nah lanjut untuk bahannya satu butir telur di sini aku gunakan satu butir telur entok tapi teman-teman di rumah jika menggunakan satu butir telur ayam juga tidak apa-apa kemudian aku tambahkan dengan 50 mili susu UHT nah kemudian selanjutnya aku gunakan satu setengah sendok makan susu kental manis atau aku biasanya pakai setengah saset ya teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman pakai saset juga enggak papa jadi lebih ekonomis lagi enggak perlu beli yang kaleng nah kemudian di sini aku ada satu setengah sendok makan milo bubuk nah ini aku juga pakai setengah saset juga ya jadi itu isinya yang saset kecil kemudian selanjutnya aku aduk-aduk sampai susu telur dan milo itu benar-benar tercampur tidak ada ada gelindi ya nah resep tadi itu untuk dua pisis roti tawar saja nah disini aku potong pinggirannya karena aku enggak suka roti yang ada pinggirannya nah tapi kalau punya teman-teman rotinya udah enggak ada pinggirannya bisa langsung digunakan aja ya kemudian aku celup roti tawar ke adonan pencelup yang kita buat tadi di awal nah ini kita celup dan yang paling bagus itu rotinya itu gunakan roti yang lebih tebal dari ini juga enggak papa nah udah kita simpan kemudian aku punya satu setengah sendok makan margarin aku panaskan dan aku cairkan terlebih dahulu nah ini setelah panas dan setelah mencair semuanya lanjut aku masukkan roti yang sudah aku celupkan tadi nah ini di dimasak aja sampai bagian yang bawahnya itu kecoklatan nah setelah kecoklatan nanti itu kita balik ya ke sisi yang sebelahnya nah sambil dilihat juga nah itu udah kecoklatan aku langsung balik nah itu dia masak sampai dua sisi benar-benar masak semuanya dan warnanya kecoklatan kemudian setelah masak semua bagian kita matikan kompornya dan kita sisihkan terlebih dahulu atau kita tiriskan ya nah kemudian ada 100 ml susu UHT kemudian aku tambahkan lagi setengah saset yang susu kental manis tadi atau satu setengah sendok makan nah disini aku punya dua lembar keju slice melt nah disini aku potong potong kecil-kecil kalau mau teman-teman potong lebih kecil lagi dari yang aku potong juga nggak apa-apa jadi itu fungsinya kejunya aku potong agar lebih cepat cepat meleleh masak sampai keju benar-benar meleleh ya jangan sampai kental banget ya nah kita masak sampai dengan kekentaran yang kita inginkan nah kekentaran yang kita inginkan seperti apa nanti aku kasih tahu di video yang terakhir nah kayak gini aja cukup kayak gini dan masih mencair jadi jangan terlalu kental nah ini sisihkan terlebih dahulu kalau mau dimasukkan ke dalam mangkok monggo nah kemudian aku akan plating disini aku ada roti tawar yang sudah aku tiriskan tadi aku tambahkan dengan secukupnya kental manis kemudian aku tambahkan lagi dengan bubuk milo yang masih ada sisanya itu jadi sebenarnya teman-teman juga masih bisa pakai satu saset aja tinggal dikondisikan aja ya nah kemudian aku tutup lagi dengan roti tawar yang di atasnya nah kemudian setelah itu aku akan buat cekungan nah disini sebenarnya teman-teman mau pakai entong ataupun mau pakai apa aja silahkan monggo intinya aku mau buat cekungan di tengah itu biar lavanya itu masuk di dalamnya nah kayak gitu jadi dia nggak lumer terlebih dahulu oke ini udah intinya secukupnya cekungannya setelah aku mas buat cekungannya itu Nah aku masukkan saus lavanya Nah kalau misalkan tadi udah diem itu diaduk terlebih dahulu ya saus lavanya jadi tercampur rata semuanya udah aku masukin semuanya kemudian teman-teman bisa tambahkan dengan milo bubuk yang masih dari satu bungkus itu tapi kalau misalkan teman-teman sukanya sama milonya itu banyak ya nggak papa pakai dua bungkus gitu kan lebih nikmat lagi ya nah ini udah jadi ya milo lavatos yang pagi viral itu Wah kelihatannya udah enak banget nih nah kalau udah ini udah jadi kita tes yuk kita tes apakah benar-benar meleleh caranya dengan membelahnya sedikit dengan pisau ya Nah benar-benar meleleh kan Wah enak banget Nah ini wajib teman-teman menikuti rumah dan teg aku di Instagram karena pasti jadi menu favorit buat keluarga teman-teman di rumah Nah sekian inspirasi menu untuk hari ini jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan Nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman jangan lupa juga like comment serta share ke semua media sosial yang kalian punya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video selamat menikmati